Intro Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Paulus Hadi Purnomo dari Gerija GBPI Sejahtera Amat Yani 29 Bandung saya mau menyampaikan rangkuman firman Tuhan yang baru saja saya sampaikan yaitu mengenai orang lumpuh yang disembuhkan ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum, di salah satu rumah banyak orang berbondong-bondong mengerumuni dia sehingga ketika orang lumpuh itu datang dia tidak ke bagian tempat, bahkan tidak bisa masuk ke ruangan itu sehingga mereka ada kesepakatan, ada kesehatian untuk naik ke atas, ke atap dan membuka atap rumah itu dan yang lumpuh itu diturunkan sehingga ketika Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus berkata imanmu besar dosamu diampuni Saudara aku yang dikasih Tuhan kesimpulannya orang-orang itu rindu bertemu dengan Tuhan Yesus maka dari itu kita menjadi anak-anak Tuhan harus mencari Tuhan mencari firman Tuhan dalam kitab Matius fasal yang ke-6 ayat yang ke-33 carilah kerajaan surga terlebih dahulu dan kebenarannya sehingga segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu kalau kita mencari Tuhan dan kebenaran firman Tuhan kita akan mendapatkan Tuhan dan apa yang menjadi kebutuhan kita keperluan kita sehari-hari kesehatan kita dijamin oleh Tuhan karena apa? karena Tuhan yang memiliki segala-galanya mas perak Tuhan punya bumi dan langit ini dia punya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia yang menyukakan hati Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita? kita tidak usah minta kita tidak usah minta walaupun dalam hati kita memerlukan tetapi karena kita menyukakan hati Tuhan seorang Bapak kita apa yang menjadi keperluan kita? Bapak itu tahu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita pasti dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita apalagi kalau kita meminta kepada Tuhan dengan jelas ya kesehatan kebutuhan sehari-hari apapun yang kita perlukan apalagi apalagi dengan kita bersama-sama dikatakan di dalam kitab Matius kalau dua orang sepakat sehati meminta di dalam nama Tuhan Yesus Bapak di surga mengabulkan kalau ada kesehatian ada persatuan ya dikatakan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh kita harus sehati bersama-sama meminta apa yang kita inginkan Bapak di surga pasti mengabulkan karena ada kesatuan dan persatuan akan timbul yaitu kekuatan damai sejahtera kelegaan kita harus sehati datang kepada Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup menolong kita sekalian amin Tuhan memberkati